Kapal rego ker ngejual narkoba salah seorang padagang siomai di Kabupaten Cianjur dicerah polisi. Dumas adekan hasil pemeriksaan, polisi mangihan mangratus-ratus pel obat terlarang, anu ditenden di jero roda dagangan anak, jeng tas solempang milik pelaku. Rohendi, padagang siomai anuger mangkal di buruan Salasaijiruko, pentasen kantor Dinsos di Jalan Raya Cianjur, Bandung, Kecamatan Karang Tengah, Cianjur, kapaksa diamankanku petugas di Samabta Pores Cianjur, Wanci Beting Mangkukna. Eta tukang siomai te katohian ngejualka sejumlahin rumaja, sejumlahin obat-obat terlarang. Eta pelaku te kajiret rajia petugas polisi lantaran ke pergok ke transaksi obat terlarang. Pelaku tebisa majar kumahan alikadipariksa petugas. Dinata salem pangna jeng hati prolasiomai, lianti mangratus-ratus pel, polisi gemanggihan bukti transaksi mangrupa cetingan pesanan obat dina HP memiliki korban. Pigen pemeriksaan lewi gemet pelaku dibawa ke kantor polisi. KBO Samabta Pores Cianjur, Nandesgen, Eta Ketak Nyir Pelaku Teh, mangrupa kegiatan presisi Razia Miras. Nalika nyalik Sikmang Pirang Lelawak, petugas manggian salah seorang perdagang siomai, Tempung Kawur, Kawas Anun Kasienan, turut tindak tanduk 6 Matak Nyurigakun. Nalika dipariksa, polisi manggian mangratus-ratus pel obat terlarang siap jual di pelaku. Nah dari hasil Razia, selain daripada obat-obatan terlarang, Sementara kami menyisir kepada tempat-tempat yang saat ini berjualan minuman keras, terutama minuman keras rosoroso. Sementara yang kami ini diamankan beberapa dus dan beberapa minuman rosoroso dari meras tersebut. Obat terlarang anu dijual ke tukang siomai teh jenis teramadol jeng Hexheimer. Lian ting amankan tukang siomai, polisi igeng amankan sejumlah hindus miras dihijin depot jamu anu matuk tepati anggang jeng tukang siomai. Heri Setiawan, Banduk TV